Jika didirikan tahun 1999 Sejak awal kita memang tidak menyebut Cikal sebagai sekolah untuk murid saja Dari awal konsepnya adalah komunitas belajar sepanjang hayat Dengan kata lain bahwa yang belajar di Cikal bukan hanya muridnya Tapi juga semua pendidik, orang tua, dan semua yang menjadi bagian dari komunitasnya Bahkan sampai kakek nenek, pengasuh yang membantu anak di rumah Semuanya jadi bagian dari komunitas belajar ini Komunitas juga menjadi penting menunjukkan bahwa sebetulnya tanggung jawab yang dibagi di Cikal adalah tanggung jawab Bukan hanya kepada anak masing-masing atau kepada murid masing-masing Tapi tanggung jawab kepada semua anak dan semua murid Sehingga kita memang sama-sama bergerak menuju cita-cita sama-sama Cita-citanya apa? Di Cikal kami percaya sekali sama yang namanya Cikal Five Stars Competencies Kita ingin anak-anak yang secara emosional, moral, dan spiritual itu mapan Yang punya kemampuan berpikir kritis dan terampil dalam proses berpikirnya Yang punya wawasan luas dan punya fisik sehat Yang jadi pelajar yang merdeka Dan individu-individu yang bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat Lima tujuan itu kemudian menjadi dasar dari apa yang dilakukan di Cikal sehari-hari Tujuan ini memang tujuan besar Jadi bersekolah, belajar bersama di Cikal bukan hanya tentang akademik Bukan hanya tentang menjadi pribadi yang lebih utuh untuk diri sendiri Tapi memang ingin membentuk anak yang betul-betul bukan hanya terbaik di dunia Tapi menjadi yang paling baik untuk dunianya Nah mudah-mudahan cita-cita ini bisa terus disebarkan Bukan hanya untuk sekolah-sekolah yang namanya sekolah Cikal Tapi juga melalui kampus guru Cikal Ini kita sebarkan ke banyak daerah, ke banyak pendidik yang lain Dan disinilah kita punya kesempatan untuk kemudian menyebarkan nilai-nilai Cikal Terutama nilai kemerdekaan belajar itu kepada sebanyak mungkin sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lain di seluruh Indonesia Di Cikal, untuk mencapai cita-cita Cikal Five Stars Competencies itu Kami punya lima pendekatan utama yang kita bilang Cikal Five Seas Yang pertama itu characterize, memanusiakan hubungan Jadi kami yakin sekali hubungan belajar-mengajar itu harus jadi hubungan yang penuh perhatian individual Dan memperhatikan kebutuhan masing-masing pelajar Yang kedua, di Cikal kita menekankan pada konsep yang komprehensif Berarti apa yang dipelajari anak itu bukan hanya sekedar pengetahuan yang di luar saja Yang kadang-kadang nggak berguna untuk tahap kehidupan berikutnya Tapi betul-betul yang esensial dan akan bermanfaat lintas disiplin ilmu Yang ketiga, di Cikal kita percaya sekali sama proses yang kita bilang constructive continuity Artinya apa? Ada kontinuitas keberlanjutan yang jelas untuk masing-masing anak Sebetulnya tahap pelajaran sebelumnya apa? Yang harus dia lalui sesudahnya apa? Dan gambaran tentang masing-masing tahapan itu jelas bukan hanya untuk gurunya Tapi untuk masing-masing anak Yang keempat, kita percaya pada pendekatan challenging choices Setiap pelajar itu perlu mendapatkan tantangan Tapi tantangan yang dipilih dengan sadar Nah ini yang kadang-kadang sulit Kita biasanya kasih beban ke anak bukan tantangan Itu dua hal yang sangat berbeda Tantangan itu disesuaikan dengan tingkat kesiapannya Dan juga membuat anak selalu semangat untuk mencapai target-target baru Yang kelima, pendekatan kami adalah konteks komunitas Kenapa ini jadi sangat penting? Karena kita ingin anak tumbuh dengan terus berinteraksi dengan komunitas-komunitas Baik yang ada di sekitarnya Yaitu lingkungan keluarganya, lingkungan yang dekat dengan sekolah Maupun konteks komunitas negara dan dunia yang lebih luas Nah dengan lima pendekatan itu Kemanusiakan hubungan Kemudian konsep yang komprehensif Yang ketiga tadi Keberlanjutan Kemudian tantangan yang dipilih Dan konteks komunitas Kami yakin insya Allah cita-cita CK Five Stars Competencies Bisa dicapai bersama-sama di sini Cikal sekarang itu punya tingkat pendidikan dari kelas prasekolah Yang dimulai dari kelas bayi-bayi Sebetulnya dari bayi berusia 6 bulan Sampai ke tingkat SMA Kemudian kami juga ada kampus guru Kampus guru Cikal itu melakukan pelatihan-pelatihan untuk guru-guru Baik sebelum mereka mulai mengajar Ataupun pengembangan profesi yang berkelanjutan pada saat mereka sudah jadi guru Kemudian kita juga yang baru Kita membuat day care Sekarang itu untuk lebih Membantu orang tua yang seringkali mengalami kesulitan Pada saat harus Menjalankan fungsi-fungsi pengasuhan ke anaknya Jadi bukan cuma sekolahnya Sesudah sekolah pun itu Cikal terus terlibat dalam pendidikan dan pengasuhan anak-anaknya Harapan ke depan buat sekolah Cikal Tentu kita ingin agar jumlah anggota komunitas kita terus bertambah Karena kami juga bergerak terus untuk membuka rumah main Cikal Sekolah Cikal yang baru Dan juga terus memperbanyak komunitas guru belajar Kampus guru Cikal di sebanyak mungkin daerah Kenapa? Karena kami percaya bahwa yang bergabung di komunitas Cikal ini Sebetulnya penggerak-penggerak perubahan Memang tidak mungkin semua murid di Indonesia itu sekolahnya di Cikal Dan tidak seharusnya demikian Tapi murid-murid Cikal Insya Allah bisa memberikan pengaruh positif untuk murid-murid yang lain Memang tidak semua pendidik akan menjadi guru di Cikal Tapi insya Allah penggerak-penggerak guru belajar yang berasal dari Cikal Sekolah maupun kampus guru Cikal Itu bisa menggerakkan guru-guru yang berada dimanapun Untuk terus punya semangat kemerdekaan belajar Meningkatkan kompetensi Terus berkolaborasi dan juga punya karir sebagai pendidik yang baik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!